selamat menikmati aktivitas hari ini bunda evi awali pada pukul 3.30 sebenarnya sebelum pukul 3 bunda evi sudah bangun sekitar pukul 2.45 menit setelah bunda evi beribadah sedikit kemudian lanjut mengerjakan tugas sekolah oh iya sebelumnya bunda evi belum pernah menjelaskan kalau sebenarnya bunda evi itu mengajar di salah satu sekolah swasta jadi ini bagian dari aktivitas bunda evi setiap harinya ya berhubung saat ini adalah kondisi harus stay at home maka tugas-tugas sekolah diselesaikan di rumah dan bunda evi mengawali hari ini pada pukul 3.30 agar aktivitas yang lain bisa berjalan dengan lancar ini menyelesaikan tugas soal latihan yang bunda evi tinggal sempurnakan sebenarnya karena beberapa hari yang lalu sudah diselesaikan sebagian dari tugas-tugas tersebut ya dan sudah selesai lanjut ke aktivitas berikutnya setelah menyelesaikan tugas sekolah bunda evi yaitu tada tadi menuju ke lokasi ini lokasi pengantin bunda evi tidak membuat videonya karena sangat buru-buru sekali mengejar waktu karena menerima job ini maka bunda evi ya ikhtiar mencari rezeki keluar rumah walaupun dalam keadaan covid seperti ini ya salah satu alternatif yang bisa dilakukan hanyalah menggunakan masker dan setelah pulang harus bersih-bersih dulu supaya jangan sampai ternyata pada saat kita beraktivitas di luar ada virus yang meletak pada pakaian kita makanya bersih-bersih ya jadi selain menjadi ibu rumah tangga menjadi seorang pengajar di sekolah swasta bunda evi juga biasa menerima job enak untuk pengantin di wilayah tempat bunda evi tinggal walaupun sebenarnya biasa bunda evi mendapatkan tawaran-tawaran dari luar wilayah ya di luar kabupaten luar kota tapi untuk saat ini bunda evi belum bisa mengambil job yang jauh-jauh karena ya selain harus mengurus keluarga juga harus mengurus pekerjaan di tempat kerja ya karena saat ini covid walaupun jadwal jadwal mengajar pada biasanya kalau kita berangkat ke berangkat kerja tapi karena hari ini kan maksudnya sekarang ini kan memang dalam keadaan covid ya jadi sekolah-sekolah ditiburkan maka bunda evi menerima job di hari sekolah gitu namun biasanya kalau aktivitas sekolah lancar seperti biasanya bunda evi tidak terima job jadwal sekolah ya jadi job yang diterima itu paling hari sabtu atau hari ahad dan ini menghenanya sudah sudah mau selesai bentar lagi selesai yang saat ini diaplikasikan itu lem ya kapan-kapan waktu bunda evi akan membuat video khusus proses pembuatan atau penggambaran hena dan finishingnya ya ini proses pemasangan lem dan nanti ada proses pemasangan permata ya jadi yang pertama itu digambar dulu kalau sudah kita gambar kita pasangkan lem di seluruh bagian yang sudah kita gambar ya itu itu tips dari saya sih walaupun sebenarnya biasanya tidak semua tidak semua yang pasang hena itu area gambarnya itu diberikan lem tapi kalau khusus bunda evi bunda evi tambahkan lem di seluruh gambar yang telah bunda evi aplikasikan ya kemudian kalau sudah dipasangkan lem seperti ini dikeringkan sebentar kita cek terus kalau misalnya sudah agak mulai mengering ya kita tambahkan permata ya ya permatanya seperti ini nih yang kecil-kecil biasa ada ukuran 2 mili ukuran 3 4 juga ada 5 juga ada ya tergantung kita mau menggunakan yang ukuran seperti apa ya ya ini semua proses finishing henna ya tambahkan lem tambahkan permata kemudian yang paling terakhir nanti ditambahkan glitter ya glitter itu ada beberapa macam ada yang sangat halus sekali dan murnih berwarna putih ada yang rainbow macam-macam lah kalau bunda evi menggunakan yang rainbow soalnya kalau rainbow itu dia lebih kelihatan lebih glamour lebih mewah kelihatannya ya dipasangkan permata karena hari ini pengantin menggunakan baju berwarna merah gold maka permata yang bunda evi pasangkan itu berwarna gold tuh permata goldnya dikasih sesuai dengan kostum yang digunakan kan gak lucu bun ya kalau misalnya bajunya berwarna gold eh, ternyata permatanya kita berikan warna hitam misalnya, atau warna hijau misalnya, kan gak nyambung karena sekarang pengantin menggunakan baju berwarna gold dan merah maka saya kasih permata berwarna gold ini proses pemasangan glitter jadi glitternya dibasang paling terakhir ini akan memberikan sentuhan yang sangat mewah jadi kelihatan bering-bering ini dia hasilnya cantik gak bun hasil henanya hari ini semoga cantik supaya sang pengantin juga jadi senang setelah ngehena oh ini proses mau pulang setelah hena rencananya mau mampir di pasar pengen bikin video yang banyak di pasar tapi pada saat tiba di pasar ternyata ternyata sangat banyak orang di pasar jadi bunda efi gak buat video yang panjang karena gak enak berlama-lama di pasar sementara banyak orang ya taat peraturan pemerintah lah ya demi kebaikan kita sendiri jadi jangan berlama-lama di tempat keramaian setelah bunda efi belanja kebutuhan segera bunda efi mencari lorong-lorong yang sempit yang lorong-lorong yang tidak banyak orang tidak ada orang malah untuk bunda efi lalui supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya kalau nanti situasi kalau nanti kondisi sudah membaik insyaallah bunda efi akan tunjukkan video di pasar yang lebih detail untuk bunda-bunda sekalian agar bunda-bunda sekalian bisa tahu lokasi dan situasi pasar tempat bunda efi berbelanja ya demikian video kita kali ini sampai ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum